Ada hadis katanya yang pernah disampaikan, pemungut pajak itu diazab di neraka. Saya takut sebaliknya, yang tidak wajar pajak bisa-bisa terancam neraka. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, robbil alamin, senang sekali Shihab-Shihab bisa kembali hadir di Narasi TV dan kali ini spesial karena saya dan Abi Quresh Shihab berada di tengah-tengah pegawai dan keluarga besar Kementerian Keuangan di Masjid Al-Amin, Kompleks Kementerian Keuangan. Assalamu'alaikum, Abi. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum teman-teman, selamat siang. Terima kasih banyak sudah meringankan langkah, meluangkan waktu untuk kita bersilaturahmi bersama hari ini. Abi Quresh, karena ini di Kementerian Keuangan, jadi kita mencari topik yang sesuai dengan teman-teman. Kita mau bicara soal uang, Bi. Kita mau bicara soal uang, soal harta, soal bisnis, dan mari kita kaitkan itu dengan ibadah. Nana ingat, ada bukunya Abi dan kita sempat bahas juga soal ini. Nah mau kita mengulang sedikit soal itu. Berbisnis dengan Allah. Apa itu, Bi? Bagaimana kita bisa bisnis dengan Tuhan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu filosof Ibn Sina, Afisyenna. Berkata bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu ada tiga macam. Ada seperti hubungan ibu dengan anaknya. Tidak mengharapkan sesuatu dari anaknya. Uang, kedudukan, apapun tidak diharapkannya. Karena hubungannya adalah hubungan cinta. Ada orang-orang seperti itu. Kalau kita sebut Robi Ahmal Adawiyah. Tuhan, kalau saya mengharap sorgamu dengan beribadah, tidak usah berisai sorgamu. Kalau saya takut dari neraka-Mu, maka masukkan saja aku ke neraka. Tapi aku cinta padamu, maka tambahlah cinta itu. Ini tingkat pertama. Sulit ini. Itu sufi ya, ibu? Ya, itu orang-orang sufi. Yang ketiga. Sebelum yang kedua. Yang paling rendah. Berinteraksi dengan Tuhan. Karena takut. Seperti halnya, seorang yang bekerja, yang bekerjaannya baik kalau dilihat, tetapi jadi buruk kalau tidak dilihat. Ada pembantu membersihkan kalau dilihat oleh majikannya, tapi menyembunyikan kotoran kalau tidak dilihat. Kedua, pertengahan. Berbisnis dengan Tuhan. Bebisnis selalu ingin untung. ingin untung dengan modal kecil, untung besar. Berbisnis mencari apa yang disenangi oleh umum, baru dia menyajikannya. Begitu. Demikian juga berbisnis dengan Tuhan. Mencari untung. Dalam hal ini pahala. Dalam hal ini pahala. Jangan heran kalau kita gunakan istilah berbisnis. karena Al-Quran menggunakannya. Maukah kamu saya tunjukkan perdagangan, perniagaan yang menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Ayat lain. Beri kredit Tuhan. Bisnis. Di Al-Quran disebut beri? Bisa ya. Kredit itu terambil dari kata korb. Konteksnya apa ketika di Al-Quran bilang beri hutang kepada Tuhan? Bantulah orang lain dengan memberinya pinjaman atau hadiah itu berupa sesuatu yang kamu berikan pada Tuhan sebagai kredit nanti dia balas dengan berdipat ganda. Banyak itu. Fastabshiru bibayin ikumul dadi. Bergembiralah dengan perniagaan, pembelian, penjualan yang kamu lakukan dengan Tuhan. Itu berbisnis. Nah, bagaimana berbisnis ini? Cari yang mudah. Untungnya banyak. Apa itu? Akhlak yang baik. Mudah kan? Anda senyum pada orang. Anda berbaik-baik pada orang. Mengucapkan kata-kata yang manis pada orang. Bahkan tanpa akhlak bisa jadi ibadah Anda tidak diterima. Seorang bertanya pada Nabi itu si A bangun malam tahajud sholat bagus tapi dia mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Apa kata Nabi? Dia di neraka. Nah, itu kita mau berbisnis dengan Allah. Itu yang dinamakan oleh Ibn Sina. Ini pertengahan. Saya kira itu ya kesimpulannya. Pertengahan. Jadi, kalau belum bisa mencapai yang paling atas minimal kita berbisnis. Yang pertengahan deh kita perlu lakukan. Apalagi mudah. Mudah sekali. Iya kan? Konteksnya kalau kita bicara harta. Bagaimana harta itu? Maknanya apa kalau kita bicara harta dalam Al-Quran? Iya. Harta itu segala apa yang dapat dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Adam. Boleh jadi sekarang apa yang dapat dimanfaatkan itu sudah lebih banyak dari dulu. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan itu harta. Benda. Rumah yang disewakan. Itu semuanya adalah harta. Harta menurut Al-Quran ada beberapa prinsipnya. Yang pertama harta bukan milik manusia tapi milik Tuhan. Anda hanya diberi wawenang untuk mengelolanya sampai sebelum datang tanda-tanda kematian pada Anda. Kalau sudah datang tanda-tanda kematian hanya sepertiga yang boleh. Lainnya Allah atur untuk ahli waris. Itu Tuhan atur. Harta dititipkan pada Anda tapi harta harus Anda jaga. Kalau ada hutang piutang catat. Walau kecil itu ayat yang terpanjang berbicara tentang kewajiban menulis hutang piutang. Harta adalah sumber kehidupan manusia. satu negara yang saudara-saudara lebih tahu dari saya anggaran belanja suatu negara pendapatan negara itu bisa menjadi faktor yang menengkatkan kedudukannya. Kalau rendah bisa juga. Itu Al-Quran sudah katakan demikian. Jadi harta itu penting karena itu harta dalam bahasa Al-Quran dinamai khair. Sesuatu yang baik. Jadi kumpul harta hanya dia tekankan apa dia tekankan pegang di tangan atau pegang di hati. Kalau Anda pegang di hati terus tidak mau Anda keluarkan. Tapi kalau Anda letakkan di hati mudah Anda keluarkan. Jadi kalau dipegang di tangan orang akan susah untuk melepaskan. Kalau hartanya kita taruh di hati itu dengan lgowo kita keluarkan. Tapi harta itu baik. Dan Al-Quran memerintahkan kita mencari harta. Mencari harta. Bahkan ada ayat sudah menjadi dihiaskan pada diri manusia kecintaan syahwat kepada aneka hal lawan jenis. Tuhan yang mengerti kan kita. Harta benda yang bermacam-macam anak-anak dihiaskan. Kalau kita melakukannya mengelolahnya sesuai dengan tuntunan agama itu Tuhan yang menghiaskan. Kalau melanggar itu setan yang menghiaskan. Kita perlu harta. Kita perlu mencintai anak. Kita perlu mencintai keindahan. Segala macam itu supaya kita dapat membangun peradaban. Tanpa harta kita tidak dapat membangun peradaban. Tanpa harta kita tidak dapat memperdalam ilmu. Sehingga Al-Quran Allah memerintahkan bahkan menghiaskan itu di dalam diri kita tapi diingatkannya taruh di hati. Jangan sampai tergoda karena kalau tergoda harta itu menjadi dihiaskan oleh setan. Itu harta. Itu uang. Bi, kalau dalam konteks mencari harta bekerja dan beribadah itu bagaimana menempatkannya? ini juga banyak salah faham orang ini. Saya ingin dulu bertanya apa itu ibadah? Banyak orang menduga ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji. Bukan itu saja yang dinamai ibadah. Dalam istilah Al-Quran ibadah itu amal sholat. Amal itu apa? Kerja. Amal itu penggunaan daya. Kalau Anda menggunakan daya Anda, Anda beramal. Tetapi yang dituntut amal sholat. Sholat itu apa? Yang bermanfaat. Maka setiap penggunaan daya yang bermanfaat itu ibadah. daya itu apa? Daya itu ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya fisik, ada daya hidup. Anda berpikir ibadah atau tidak? Selama pikiran itu sholat, ibadah. Bercinta, ibadah atau tidak? Ibadah. Ibadah. Ibadah yang bilang tadi? Selama sholat. Iya kan? semangat sesuai dengan tuntunan agama ibadah atau tidak? Jadi jangan batasi ibadah hanya pada sholat, puasa, dan haji. Itu istilah hukum bukan istilah agama Islam. Kita terkadang mencampur baurkan pengertian kosa kata sama skala radikalisme. Kan beda-beda tuh? Ada bahasa sehari-hari, ada bahasa hukum, ada bahasa pengertian kosa kata dan lain-lain. Itu bermacam-macam. Kalau tidak, jadi jangan pertentangan antara mencari uang dengan ini. Masjid itu menarik nih. Persada bumi ini dijadikan Tuhan masjid. Waju'ilat dial ardu masjidan wa ta'ura Allah menjadikan buat saya kata nabi dan umatku seluruh persada bumi ini sebagai masjid tempat sujud kepada Allah. Jadi kalau anda disini itu ibadah. Anda kerja ibadah. Jangan pertentangkan. Berhenti kerja. Pergi sholat. Pergi ke masjid. Ada yang dinamai ada bulwak. Sebelum masuk ke sana karena kemudian sekarang banyak terjadi. Sedang meeting atau sedang dalam pekerjaan tertentu azan kemudian harus dihentikan langsung ke masjid sholat. Apapun ditinggalkan dulu yang sedang kita kerjakan untuk sholat tepat waktu selesai azan. Itu bentuk ibadah atau seperti apa itu? Apa memang harus seperti itu? Semua ditinggalkan harus ke masjid? Mengajah bagus. Tapi mencomohkan yang tidak buruk. Memaksa lebih buruk. Karena ketika Anda berada di kantor mengerjakan suatu pekerjaan yang penting Anda bisa kerjakan itu. Jangankan itu. Kita ambil contoh. Makan malam siap. Azan isya berkumandang. Anda makan malam dulu atau pergi sholat dulu? Yang mana Abi? Kira-kira yang mana? Pertanyaan jebakan ini. Makan sudah siap di atas meja. Kalau Abi? Qaddimul isya'ah alal Qaddimul asya'ah alal isya'ah. Dahulukan makan malam baru pergi. Sholat isya'ah. Anda punya pekerjaan penting. Kalau Anda pergi sholat khusuknya kurang. itu prinsip. Jadi jangan ini. Nah ingat tapi sempat cerita ada kisah Nabi dimana juga Nabi menunda sholat duhur sampai masa yang paling akhir untuk supaya bisa khusuk pada saat sholat. seperti apa? Itu betul. Jadi Nabi pun pernah menangguhkan sholat karena ada sesuatu yang penting. Misalnya jangan jauh-jauh kita di sini. Hujan lebat. boleh enggak Anda tidak pergi sholat Jumat? Dalam agama boleh. Nabi pernah dalam situasi perang sibuk setelah berlalu masa waktu sholat beliau berkata shagaluna an sholatil mustah sholatil as kita sampai tidak sholat mustah sholat as karena kita sibuk. Jadi agama ini jangan pernah beranggapan kegiatan apapun yang Anda lakukan itu harus dilakukan segera sholat itu ada waktunya azan itu awal waktunya Anda boleh sholat waktu itu apa artinya waktu waktu itu adalah masa yang disiapkan untuk memulai pekerjaan dan masa akhirnya akhirnya perbuatan itu harus dilakukan jadi kalau kita kata dohor jam berapa jam 12 10 menit asar katakanlah jam berapa sekarang jam 3 lewat kalau Anda sholat dohor pada jam 3 masih sah bahkan sholat jumat itu Al-Quran menyatakan kalau sudah azan bersegeralah pergi sholat apa langsung Anda harus itu bagus kalau langsung kalau tidak ada halangan tetapi kalau menanti sampai kita lihat sampai imam ruku sholat jumat Anda masih sah ini bukan berarti bahwa anjuran untuk lambat lambat tetapi ada situasi itu sebabnya ada yang dinamai ada bulwak penting keberagamaan itu dibawa kemanusiaan kemanusiaan mendahului keberagamaan saya beri contoh saya beri contoh ada anjing kehausan Anda mau sholat tersedia air hanya cukup untuk udh Anda beri anjing atau udh kemanusiaan kemanusiaan itu artiannya tertuju pada manusia binat kemanusiaan menuntut Anda memberi dia minum karena kemanusiaan mendahului keberagamaan mau mau haji uangnya untuk haji cukup tapi keluarga di belakang terlantar pergi haji atau kemanusiaan terlalu banyak contoh-contoh kita selalu mengedepankan oh ini agama begini ini wajib dan sebagainya sehingga kita melupakan prinsip-prinsip bahkan kemudahan-kemudahan beragama jadi ibadah begitu ibadah itu kunci dia tujuan perantara tujuan akhirnya ada apa tujuan akhirnya mendapat terita Allah kalau mau saya beri contoh pertandingan sepak bola itu tujuannya apa menang Anda bisa berkata begitu itu tujuan akhirnya tapi ada yang berkata tujuannya menggolkan menggolkan itu tujuan sementara tapi tujuan akhirnya menang tujuan hidup Anda apa beribadah tidak tujuan akhirnya mendapat terita Allah ya kan tujuan akhir kita itu dapat terita Allah dan selalu harus disesuaikan dengan kondisi dan sebagainya salat itu kata Al-Quran salatlah untuk mengingat saya untuk apa ingat Allah ingat apa yang ditugaskan pada Anda tahu apa yang ditugaskan Tuhan pada kita menjadi Khalifah tahu arti Khalifah Khalifah mengantar segala sesuatu menuju tujuan penciptaannya karena itu dikatakan dalam Al-Quran Allah menciptakan kamu dari tanah bumi ini dan memerintahkan kamu memakmurkannya kita memakmurkan itu untuk ini sudah tahu saya mau beri contoh lagi seandainya besok kiamat atau janganlah besok satu jam lagi akan kiamat satu jam lagi Anda akan mati Nabi berpesan pesannya dengar bukan dikatakan ayo sholat ayo istighfar kira-kira begitu kan sudah memati kata Nabi apa kalau di tangan kamu ada benih tumbuhan maka tanam benih tumbuhan karena kita untuk ini membangun bumi ini memakmurkan bumi ini jadi jangan pernah berkata ibadah hanya sholat Anda bekerja memberi manfaat pada orang apapun pekerjaan itu mengkhayal kerja enggak itu kalau buat penulis kerja itu kerja fikir daya fikir itu tadi saya bilang bercinta kerja enggak hubungan seks kerja enggak ibadah bukan cuma kerja ibadah dapat ganjaran sahabat mau seks kok dapat ganjaran ya kan kalau dia letakkan bukan pada tempatnya dapat dosa Tuhan Adin jadi banyak arti ibadah banyak arti ibadah baik teman-teman saya persilahkan untuk bertanya ke Abi ya satu disini jadi saya pernah mendapatkan satu pertanyaan yang cukup meresahkan sampai saat ini saya belum pernah menjawab dengan baik dari teman saya teman saya kebetulan bekerja di salah satu instansi eselon 1 Beacukai dia pernah belajar dengan salah seorang guru dan dia sempat diminta untuk resign setelah guru ini mengajarkan satu hadis yang redaksinya seperti ini dari teman saya sesungguhnya pelaku atau pengumut pajak diazab di neraka seperti itu nah gimana sih kita menyikapi hadis ini Abi terima kasih jadi ada ada hadis katanya yang pernah disampaikan pengumut pajak itu diazab di neraka Abi saya takut sebaliknya yang tidak wajar pajak bisa-bisa terancam neraka satu hal dulu yang kita lihat bagus sekali pertanyaannya harta itu harus berfungsi sosial karena itu ada kewajiban zakat satu yang kedua kepentingan umum itu mendahului kepentingan perorangan bisa dikorbankan kepentingan perorangan kalau kepentingan umum menuntut hal itu itu prinsip dalam ajaran agama nah sekarang pajak dibutuhkan atau tidak bisa dong pemerintah menetapkan pajak tidak adalah saya tidak berbicara tentang prosentasinya ya kan tetapi ide penetapan pajak itu ada dari dulu zaman nabi sudah ada dikenal zakat ada dikenal jizya 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 itu mengutan dari non-muslim dalam rangka pelayanan negara terhadap dia perlu keamanan perlu biaya perlu jalan raya nah disinilah letaknya pajak itu memang ada yang menganut faham bahwa pajak sama dengan zakat ada juga yang menganut bahwa pajak bisa mengurangi jumlah zakat tetapi pajak sejak semula ada itu kewajiban agama melalui negara zakat kewajiban agama melalui tuntunan Al-Quran dan Sunnah wajib jangan gak bayar pajak jadi itu hadisnya hadis yang tidak ada hadis itu itu banyak sekali hadis palsu banyak sekali hadis palsu ratusan ribu hadis diperkirakan hanya sepuluh ribu yang sah jadi jangan buka google terus ada hadis itu oke benar-benar bisa menjawab yang baru silahkan yang lain teman-teman oh tadi saya sudah menunjuk yang ini ya silahkan dengar suara abicirama itu saya jadi rindu suasana ramadhan di kampung karena dari kangen ramadhan di kampung dengar suara abicir karena dari SD SMP itu saya jadi ingat kultum abicir yang saya ingin tanyakan beberapa hari kemarin itu saya membaca bagaimana sebenarnya hukum orang mengikuti asuransi dan arisan nah waktu kemarin itu saya baca itu hukumnya haram dan itu yang saya ingin tanyakan kepada abi bagaimana terima kasih asuransi dan arisan arisan oke hukum-hukum untuk ikut asuransi kita lihat asuransinya sesuai dengan asuransi dalam islam dibolehkan atas dasar saling mendukung kita kumpul saya sumbang sekian saya sumbang sekian terkumpul uangnya siapa yang dapat bencana diambilkan dari uang ini boleh ya kan bukan lantas asuransi bayar sini bayar sini anda tidak anda tidak memerdukan tidak ada kecelakaan tidak ada ini uangnya diambil oleh pengelolanya itu yang tidak disetujui oleh islam jadi ada asuransi syariah tidak merugikan tapi dalam saat yang sama menguntungkan seseorang karena ada partisipasi dan kerjasama antara itu bisa arisan juga begitu arisan lebih-lebih lagi arisan kan hanya kumpul duit kumpul duit bergiliran dapat arisan yang tidak boleh itu kalau disertai dengan gosip nah gitu ya sis kalau arisannya gak gosipan sih gak apa-apa sis oke silahkan teman-teman silahkan bapak yang abu-abu dari tadi sudah mengangkat tangan pertanyaan kami ini masih mendasar di masyarakat bahwa kita semua punya nih rekening bank semua gaji di bank kemudian punya tabungan yang masih kontroversi di tengah-tengah masyarakat adalah beda pendapat para ulama bunga bank tolong pada kesempatan hari ini sehukumnya apa sih bunga bank itu karena masih beda pendapat mungkin itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini perlu sesi tersendiri panjang ini panjang tapi begini saya ingin berkata begini ulama beda pendapat menyangkut bunga bank ada yang sangat berhati-hati sehingga mereka mendivisikan riba itu sebagai penampahan atas hutan atas pihutang yang diberikan setiap penambahan dianggap haram mereka berkata uang tidak menciptakan uang ini yang ketat ada lagi yang berkata bahwa bank itu bermacam-macam sanksi yang ditetapkannya juga bermacam-macam bank kalau bank pemerintah keuntungannya kembali kepada masyarakat sehingga mereka berkata boleh ada yang berpendapat demikian bank swasta tidak boleh itu yang berkata demikian ada lagi yang melihat perkembangan bunga itu kata mereka bukan ditentukan oleh bank tapi ditentukan oleh pasar sehingga disini tidak ada kerugian jadi bermacam-macam pendapat tentang riba dan bunga bank namun kalau mau aman bank syaria itu aman tidak ada yang berkata itu haram iya kan tetapi bahwa ada yang berpendapat bahwa bunga bank itu boleh dengan syarat-syarat tertentu itu ada ada yang berpendapat bahwa suatu bank yang mempunyai aneka kegiatan sebagian halal dan sebagian haram maka orang boleh saja bekerja di bank itu itu fatwa mufti mesir jadi bermacam-macam kalau anda tanya saya amannya di bank syaria saya kira silahkan yang di belakang yang baru jilpok orange bagaimana kita meningkatkan sampai derajat yang paling tinggi apa tips-tipsnya sampai misalnya seperti derajat kita dekat kepada Tuhan itu seperti ibu kita mungkin itu makasih bagaimana meningkatkan cara kita untuk meningkatkan hubungan dengan Tuhan tadi kan Nabi bilang yang paling bawah itu karena kita takut yang kedua bisnis yang ketiga karena kita cinta bagaimana cara kita menaikkan level mau menaikkan level bagus bagaimana anda meningkatkan cinta tak kenal maka tak cinta kan kenalilah Tuhan semakin anda kenal semakin anda cinta dia itu sebabnya ibadah ada dua syaratnya kepatuhan dan cinta anda patuh karena ada yang patuh tapi dia tidak cinta ya saya patuh pada ini dia paksa saya saya patuh tapi saya tidak cinta ada yang cinta tapi tidak patuh bagaimana itu saya cinta anak saya tapi saya tidak patuh padanya terhadap Tuhan cinta dan patuh dan patuh kenapa patuh karena apa yang diperintahkannya menguntungkan saya ya kan kenapa cinta karena dia terlalu baik kepada saya tingkatkan kepatuhan tingkatkan cinta dengan upaya mengenal lebih banyak Tuhan pasti anda tidak lagi akan berbisnis anda akan naik tingkat cinta saya kira begitu ya seperti apa gambaran gambaran yang ideal tentang tentang Allah soal kebaikan Allah supaya kita tambah cinta sama Allah terlalu banyak saya ingin memberi anda contoh salah satu namanya Karim apa sih artinya Karim itu maaf pemurat bukan Karim dia marah kalau anda tidak minta ada tidak yang marah karena dia kecewa kalau anda minta sedikit dia memberi anda lebih banyak daripada anda butuhkan kebutuhan anda yang paling paling anda butuhkan diberinya secara gratis anda minta atau tidak minta oksijin kita bisa beli tidak perlu terlalu banyak terlalu banyak kalau kita sadar itu dia beri kita dia beri kita dia katakan begini pergi ke dunia saya hanya beritahu kamu disini ada jalan baik disini ada jalan buruk kalau kamu kembali saya beri hadiah bagaimana makan saya saya tanggung saya beritahu kamu jangan disini kembali diberi hadiah hebat gak kita diperkenalkan kita lihat muka amerika gratis bagaimana tempat tinggal saya gratis bagaimana makan saya kamu tinggal cari ada kalau kamu pulang saya kasih hadiah tidak baik terlalu banyak terlalu banyak hanya kita tidak mengenalnya yang diperkenalkan kepada kita tentang Tuhan bahwa dia maha kejam maha besar siksanya tidak rahmatnya mengalahkan amarahnya bayangkan dosa diampuni sebelum anda melangkah Allah sudah melangkah kalau anda berjalan menuju Tuhan dengan berjalan kaki Tuhan akan datang menyambut anda dengan berlari terlalu banyak sayang kita kita tidak mengenal Tuhan tak kenal maka tak cinta terlalu banyak kecintaan Allah pada kita terlalu banyak cinta Allah terlalu banyak katanya saya tidak menuntut kamu dia katakan begini tidak usah khawatir tentang rezeki kamu hari esok tidak usah khawatir jangan tuntut ngoyo untuk itu karena saya pun tidak menuntut kamu untuk melaksanakan kewajiban esok hari ini kita wajib shalat besok Tuhan tidak tuntut besok saya tidak saya jangan khawatir soal itu ada jalan keluar itu itu Allah itu Allah itu Allah terima kasih Abiku terima kasih teman-teman di kementerian keuangan sudah menerima shihab dan shihab insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih